Intro Pelayanan-pelayanan Kristen dari seluruh dunia bekerja bersama-sama untuk mengadakan kurikulum internasional Pengajaran-pengajaran ini dibuat untuk membantu gereja-gereja di seluruh dunia membantu setiap orang Kristen untuk berakar dalam iman mereka dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus Berikut ini adalah bagian kelima dari pengajaran yang berjudul Penginjilan Pribadi yang dibawakan oleh Ray Comfort Nama saya Ray Comfort dan hari ini kita akan melihat dalam sesi yang berjudul Bagaimana agar terbakar? Let's begin by reading from the book of Ephesians chapter 6 verse 18 Ephesians chapter 6 verse 18 Dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap waktu dalam roh Berjagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia injil Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya Sebagaimana seharusnya aku berbicara Rasul Paul minta doa Berdoa untuk aku katanya Dan juga dengan berani aku berbicara sebagaimana seharusnya aku berbicara Sebagai seorang Kristen kita punya tanggung jawab yang besar Sebagaimana mungkin dokter dengan suatu pengobatan terhadap penyakit yang luar biasa Dan ada pasien-pasien yang datang dalam satu kesakitan Kita punya suatu kewajiban untuk menjangkau dan memberikan pengobatan itu Setiap 24 jam ada 140 ribu orang yang meninggal Dan Tuhan sudah memberikan kepada orang Kristen kehidupan yang kekal Saudara dan saya perlu membawa terang itu kepada bayang-bayang kematian itu Membawa kemuliaan terang itu kepada mereka yang ada di dalam kegelapan Jika ada seorang yang mempunyai suatu alasan untuk tidak menginjil Mungkin itu adalah Rasul Paul Dia seorang Rasul Tapi penginjilan pribadi ada di atasnya Tapi dia berkata berdoa untukku Supaya waktu aku buka mulutku Dan berbicara dengan berani sebagai masalah untuk berkata Yesus kata, datang padaku, aku akan menjadikan engkau penjala manusia Jika kita adalah pengikut Yesus, kita juga harus menjadi penjala jiwa Suatu waktu yang lalu Ada seorang ibu yang duduk sebelah saya Dan waktu saya duduk, saya merasakan saya perlu bersaksi buat dia Tapi saya berkata, saya baru berkata kepada 500 orang Tapi saya baru berkata kepada 500 orang Tadi malam mungkin rasanya tidak satu dengan satu Kemudian saya mulai berpikirkan Maksudnya kalau saya sedang menuju ke neraka Dan saya tidak tahu Dan wanita ini terlalu tombong Atau dia mungkin tidak mau Kenapa tidak mau berbicara dengan saya Jadi saya yang menengok Dan saya berbicara dengan dia Dan perhatian bahwa dia sudah tertidur Jadi saya baru berkata dan mulai minum jus orangenya Yang saya tidak melebih-lebihkan Tapi dalam 5 detik dalam pesawat jet itu Tiba-tiba sandarnya yang di depan itu Mejanya itu copot yang di depan saya Dan saya copot pada es yang meloncat Dan ada es yang meloncat ke saya Rasanya benar-benar malu Saya sedang membaca suatu buku pada waktu itu So I throw it at the woman's foot Dan terlempar itu ke kaki wanita itu Dan dia bangun kaget Dan saya kata, oh I'm sorry about that Have you read this book? Dan saya kata, oh sorry, sorry She had it and I was able to witness to her Dan kemudian saya jadi dapat menyaksikan She can just thank God I wasn't reading my normal foot-breaking Bible Now listen very closely An act of courage isn't necessary done by those who feel brave when they do it Yeah, suatu tindakan yang berani Tidak perlu dilakukan oleh mereka yang merasa berani Mungkin waktu mereka lakukan itu True courage is he who feels fear And yet does it anyway Yeah, suatu keberanian yang sejati Itu mungkin ada rasa takut Tapi tetap lakukan Courage isn't the absence of fear Ya, suatu tindakan berani Courage, itunya bukan tidak ada ketakutan It is the conquering of it Tapi bisa mengalahkan rasa takut itu Now let's turn to 1 Corinthians chapter 2 verse 1 Coba kita lihat di 1 Corinthians 2 ayat yang pertama Dan kita akan lihat ada 4 kualifikasi 4 kualifikasi untuk terlibat di dalam penginjilan ini 1 Corinthians chapter 2 verse 1 Paulus katakan Demikian pula ketika aku datang kepadamu Saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah Atau dengan hikmat Untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui Apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus Yaitu Dia yang disalibkan Aku juga datang padamu dalam kelemahan Dan dalam sangat takut dan gentar Jadi itu adalah 4 kualifikasi untuk menjadi saksi bagi Kristus Yang pertama, kamu tidak mempunyai kelemahan Yang pertama, kamu tidak mempunyai kelemahan Yang kedua, kamu mempunyai kelemahan Nah, ini bukan suatu gentar yang biasa saja Ini banyak gentar Tapi gemetar yang sangat hebat Nah, kamu mempunyai kelemahan Supaya kamu akhirnya mampu masuk kualifikasi You have just aligned yourself with Moses Ya, mungkin saudara bisa lihat seperti Musa ya Who said, I cannot speak him but a child Aduh, saya tidak bisa berbicara Atau juga Gideon yang tidak bisa berbicara Atau Jeremia yang tidak bisa berbicara Dan juga Rasul Paulus yang katakan di sini ya Dia bawa penuh gentar, kelemahan, dan sangat takut Tapi adalah kunci ya Untuk melepaskan kita dari ketakutan Ada di ayat yang kedua Karena sebab aku telah memutuskan Untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu Selain Yesus Kristus yang telah disalibkan Kalau saudara benar-benar memutuskan Untuk menjadi saksi yang benar, saksi yang setia Saya mendengar cerita tentang seorang tukang potong rambut Yang akhirnya memutuskan untuk menjadi saksi Kristus Aduh, dulunya belum ada suatu semangat untuk menginjil Dan katakan, Tuhan ampuni aku Tapi kalau ada orang yang datang Nanti ke tempat potong rambut saya, saya akan bersaksi Dan seorang datang dengan ada jenggotnya Dan juga kumisnya Dan dia kata, Cukur ini Dan akhirnya, ya, ya, oke Dia kata, ini dia Akhirnya, di... Dan dia disiapkan semuanya Ditajamkan Dan dia kata, friend, are you ready to die? Dan dia kata, amat kau siap untuk mati? Now he lost his customer Dia kehilangan Tapi dia buka mulutnya A great preacher was once asked How do you keep your congregation alive and awake On a hot Sunday afternoon or evening Ya, dikatakan kepada seorang pokok Bagaimana kau membuat jemaat itu tetap terjaga ya Dalam hari, minggu siang yang panas mungkin He said, it's real easy Oh, mudah saja He said, you get your deacons around you Ya, siapkan dia You throw them a stick each You throw them a sharp knife each Well, you give them the sharp knife And you say, sharpen those sticks up to a needle point And then you say to your deacons Prod the preacher You don't prod the people You prod the preacher And the preacher's got a little bit of People are going to listen to him John Wesley said, get on fire for God And people will come to watch you burn John Wesley katakan, ayo berapi-api bagi Tuhan Dan orang akan melihat engkau berapi-api Menyala-nyala The English word enthusiasm comes from two Greek words Kata Inggris, entusiasme Berasal dari dua kata Yunani In Yang N Artinya di dalam Theos God Enthusiasme means in God Jadi entusiasme artinya Di dalam Tuhan And if you're in God And God is in you There should be a fire within your bones Jika Anda ada di dalam Tuhan Dan Tuhan di dalam diri Anda Maka harusnya ada api dalam tulang Anda Biarkan hatimu menyala-nyala God wants to make His ministers A flame of fire So we're going to look at three principles Three very simple biblical principles To get on fire for God Jadi kita akan lihat Tiga prinsip Alkitabia Yang sederhana Untuk bagaimana berapi-api bagi Tuhan The first principle is in Romans 15 verse 13 Prinsip yang pertama ada di Roma 15 Ayat yang ke-13 And you know what You can't preach this with a jacket on Gak bisa Kotbakan ini dengan pakai jacket And you're glad you changed your shirt this month Rubah ya Ganti baju ya Romans 15 verse 13 Now the God of hope fill you with all joy and peace and believing that you may abandon hope through the power of the Holy Ghost Semoga alas sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Beberapa tahun lalu saya dan istri saya membuat suatu film dokumentasi yang 30 menit Cukup mahal membuatnya Now we applied with a trust for a certain amount of finance Dan kami percaya akan ada kebutuhan keuangan waktu itu We'd waited for six months and I hadn't even heard back Kami menunggu enam bulan belum dapat kabar-kabar I didn't even know if they'd accepted our application Saya juga tidak tahu bahwa mereka terima gak nih penawaran kami So one Friday afternoon I thought to myself patience has had her perfect work I'm gonna call up and see if we got that money So that's what I did I picked up the phone And I called through I told him who it was I said have we got that money A man says I'll go and check Lalu orangnya bilang sebentar saya cek dulu He went and checked and he came back He said you've got it three and a half thousand dollars It's yours He said keep it quiet because we haven't released it to the news media It's okay thank you for it I put the phone down And I said glory to God Three and a half thousand dollars It was being given to me as a gift That's thirty-five one hundred dollar bills Lying I'm God's It's God's I ran down the church hall I jumped up on the pures I jumped into the air And I screamed I got it Now let's freeze frame And say what did I have Didn't have a thing I didn't have any money I just had a promise from a man I didn't know And I believed the promise And my faith had produced joy Dan iman saya itu menghasilkan sukacita And the joy had produced a physical energy Dan sukacita itu memberikan suatu kekuatan, energi I could hardly lift the phone I was so tired before that call Ya rasanya sebelum telpon itu saya begitu capek But the moment I believed I had energy But the moment I believed I had energy But the moment I believed I had energy Now God has given us exceeding great and precious promises And Allah sudah berikan ini janji-janjinya yang luar biasa We have promise of everlasting life From the God who cannot lie And I believe his promises There's a new world coming No more death No more disease No more decay And no more dandruff I'm excited about God's promises And my faith produces a joy Just think of this Coba pikirkan ini If I was going to give each of you a thousand dollars today Setiap saudara saya berikan seribu dolar hari ini Dalam 20 menit If you believe you'd have joy If you didn't believe No joy No faith, no joy And if we don't believe God's promises It means we don't think he's worth trusting Artinya kita tidak percaya bahwa dia memang layak dipercaya A young man once came to me He says, Ray, I have trouble believing some of the things in the Bible Dan saya katakan, Ray, aku ada masalah nih, percaya akan beberapa hal di Alkitab Dan saya katakan, siapa namamu? He said, Tom Namanya Tom I said, I don't believe that I said, I don't believe that I said, what's your name? He said, Tom Dan saya katakan, I don't believe that I said, where do you live? He said, oh, just down the street I said, I don't believe that either He got angry His eyes went I said, oh, you're getting upset He says, yeah I said, I'll tell you why you're getting upset Because when I won't believe you, it means I think you're a liar I think you're devious You're not worth trusting I said, if you're a mere man, get offended when I won't believe you How much do you think you offend God when you won't believe His promises? Martin Luther said He said, what greater insult can there be to God than not believe His promises? And if you're a Christian, you have no joy It means you don't believe these promises He that believes not God has made him a liar He says, let none of you depart from the living God through an evil heart of unbelief Now, I've preached a lot in the open ear I've preached at many universities I'm always hearing people say the Bible is full of mistakes And it is The first mistake was when man rejected God That was a stupid mistake And it's full of man's mistakes right through it But there are seeming contradictions For instance, think of this one With God, nothing is impossible Isn't it true? Nothing is impossible with God Hebrews 6 It's impossible for God to lie Mistake? Nope Let me explain something interesting that will turn your stomach It would be impossible for me to eat worms Gak mungkin bagi saya ini makan ulat gitu ya I could not eat ulat I gak bisa makan ulat It would be impossible I couldn't swallow the things And yet I've seen it done I was watching television many years ago During the news, they said we've got five minutes to spare And live in the studio They had a man sitting at a table There was a plate A knife and fork Toast And the man sat down, he battered his toast Then he got a can of worms And tip the worms on the toast Then ladies, he got his knife and fork And cut through the toast Now these weren't ordinary worms They were big fat Blood-filled worms And he bit and chew But more He went He went He went He said people You can't see your expression because of your fur It would be impossible for me to eat worms Even though I've seen a dump Walaupun saya sudah lihat itu dilakukan But I need a word like impossible to express how I feel It would be so distasteful So repulsive I need the strength of the word impossible to express what I mean And lying is so distasteful to God The Bible draws on the strength of the word impossible To substantiate what it means And that means you and I can fling ourselves blindfolded backwards into the promises of God Dengan kata lain benar-benar kita boleh sungguh-sungguh ya Walaupun mata kita tertutup Kita tetap percaya kepada setiap janji Allah Itu adalah seperti jangkar ya Kepada jiwa kita Dan juga sungguh luar biasa janji-janjinya itu Dengan ini kita bisa mengambil bahagian daripada hal-hal yang bersifat ilahi And if we believe the promises of God Which are more to be desired than gold Than much fine gold Then we should have joy unspeakable and be full of glory Now the God of hope fill you with all joy and peace and believing That you may abandon hope through the power of the Holy Ghost Supaya ada pengharapan melalui kuasa dari roh kudus So the first principle Of getting on fire for God Is to have faith in the promises of God And the depth of faith that we have will be expressed in the amount of joy that we have And the joy of the Lord will be our strength We should always be a bounding in the work of the Lord Knowing that labor is not in vain Kita harus selanantiasa bersuka cita bekerja dalam pekerjaan Tuhan Karena kita tahu pekerjaan kita tidak sia-sia So let's now turn to Acts 20 verse 24 Dan sekarang mari kita lihat ke kisah Rasul 20 ayat yang ke-24 Prinsip yang kedua adalah kekuatan motivasi kasih atau cinta terhadap Tuhan Now in Acts 20 verse 24 The preceding scripture tells us that the Holy Spirit said that Paul was going to be persecuted wherever he went Ayat sebelumnya menunjukkan bahwa Paulus akan mengalami penganiayaan sengsara kemanapun dia pergi Bonds and afflictions waited Yaitu ada suatu mungkin penjara All that live guardly in Christ Jesus shall suffer persecution Nah orang yang pelayan di dalam Tuhan Yesus Christus akan mengalami ini Paul live guardly in Christ Jesus Dan Paulus ada di dalam Kristus Yesus Dan dia juga mengalami penganiayaan sengsara ini Listen to what he said in verse 24 Dan coba dengar apa yang dikatakan ayat 24 I'll read the whole verse But none of these things move me Neither count of my life dear to me That I might finish my course with joy And the ministry which I've received of the Lord Jesus To testify of the gospel of the grace of God Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah Bagaimana sikap Paulus terhadap semua sengsara-nya ini? Dia bilang, saya tidak mengiraukan itu Paulus begitu mengasihi Tuhan Dia sudah dituduh melalui hukum-hukum Tapi dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah Dia sudah melihat salib itu dan segala siksaan di situ Dan di salib itulah ada kemuliaan Dia memahami kedalaman kasih Allah untuk dia Dan kasihnya yang sempurna Kita mengasihi dia karena dia lebih dahulu mengasihi kita Dan tidak pernah melihat kemakmuran sebagai sekedar tanda daripada berkat-berkat Allah saja Kalau itu benar Orang mafia juga diberkati Tuhan Dan banyak orang yang kaya mungkin Dapat mendapat kekayaannya dengan cara tidak baik Kalau saudara hanya melihat berkat Allah ini sekedar kemakmuran Dan berkat-berkat materi saja Kalau engkau ada di penjara mungkin Di mana teman-teman meninggalkan engkau Seperti apa yang terjadi pada Paul Dia akan pikir Allah tinggalkan engkau Dan segala tanda-tanda untuk melihat kasih Allah adalah pada salib Tuhan mengingatkan kasih Allah untuk kita Dan bahwa kita masih berdosa Dan ini yang Paulus lakukan Dia bilang Anak Allah yang mengasihi saya dan memberikan kehidupannya bagi saya Perfect love Kasih yang sempurna Menyingkirkan segala ketakutan Paulus mempunyai suatu kasih yang sudah dewasa Dan itu menyingkirkan segala ketakutan Beberapa tahun yang lalu kita membuka suatu gedung gereja Dan saya sebagai asisten pendeta di sana Dan pada waktu pembukaannya ada keributan di lobby Jadi saya berdiri dan kata, saya akan urus ini Saya keluar ke lobby Dan ada seorang yang lebih besar badannya dari saya Saya maksudnya, dia kelihatan besar Dia mempunyai bicep besar-besar Dan saya maksudnya, dia sedang marah Dia jalan dengan berani ke sana Dan dia berkata Yes He said, get me Maria Now, saya tidak tahu bahwa Maria dan dia sudah hidup bersama-sama Dalam hubungan yang tidak benar Dia sudah menjadi Kristian Dan sebagai hukum penyakit Dia mempunyai semua pembukaan dia Dan tinggalkan mereka di pintu di depan Dan memperlukan pintu Jadi si Maria ini sudah lahir baru Di kunci pintu bagi pria Dan dia sedang marah Maria came out, she was very slight Just a little thing As she approached him He got his big fist And went to the top of her chest Dan siap itu ya Tangan yang besar itu siap memukul She hit the deck Dan dia jatuh ya Dan saya berusaha memisahkan antara Maria dan orang ini Dan dia mau mulai memukul lagi gitu ya When my wife was four foot eleven and a half Dan istri saya gitu ya Nggak gitu tinggi juga Said, don't you touch my husband Jangan sentuh suami saya He didn't know how to handle that He just turned around and he thump the wall And then he just in frustration Turn to the double doors Step through them I slammed the doors, clicked the lock And saw a little notice on the door He said, please don't click the lock The locks click, people on the outside can't get in So, thank God for that So, I turned to my wife Her face was pale He said, my knees are knocking And so they were About a foot from the ground Two castanets going brrrr You know what happened? Her perfect love for me And can you blame her? Had cast out all fear It was David and Goliath all over again And if you and I have a perfect mature love for God We will have fear But we'll push it aside So, if he died for me on the cross I'll do anything for my God I will speak boldly as I ought to speak So, we're looking at three keys to getting on fire for God The first key Is faith Faith produces joy and joy produces physical energy The second key is the motivating force of love for God We have seen that unspeakable love that God demonstrated on the cross We have seen that unspeakable love that God demonstrated on the cross They will love him because he first loved us And it will be a mature love That pushes aside our faults Now let's turn to Revelation 20 verse 11 As we begin to draw this to a close Third principle we'll look at is the motivating force of compassion And we won't read this whole portion of scripture But it's about the great and terrible day of the Lord When a perfect holy and righteous God Dari Allah yang maha kudus Allah yang sempurna itu Manifest his wrath against all unrighteousness This is what the Bible calls the great and terrible day of the Lord God is angry at the wicked every day Then shall his fury come up in his face And he'll pour the fire of his indignation On those who have transgressed his Lord Verse 15 says And whosoever was not found written in the book of life Was cast into the lake of fire And setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis Dalam kitab kehidupan itu Dilemparkan ke dalam lautan api Oh it's a fearful thing to fall into hands Oh suatu hal yang menyeramkan juga Jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup The Apostle Paul said We're for knowing the terror of the Lord We persuade men We've got a wrong understanding of God's character and nature You won't persuade men The gospel you preachers God loves you and has a wonderful plan for your life You won't seek to persuade men Ya saudara tidak akan mencari jiwa Kalau cuma sekedar Allah punya rencana yang baik untukmu Dan sebagainya If you understand the wrath of God abides upon sinners Kalau kau tahu ya bahwa murka Allah itu ada pada orang yang berdosa That unless they repent they'll perish Once you know the terror of the Lord Dan kalau saudara tahu terrornya itu ya dari Tuhan You'll persuade men Jesus said fear not him who can kill your body Ya Yesus katanya jangan takut mereka yang bisa membunuh tubuh jasmanimu But fear him who can kill your body and cast your soul into hell Tapi kau harus takut kepada dia yang bisa memang menghancurkan tubuhmu Dan melemparkan kau ke neraka He said fear him Takuti dia You're walking through a big city Saudara berjalan di tengah kota yang besar And you look up and you see this huge building Must be about 60 stories high Mungkin 60 lantai tingginya They're beginning to test the elevator And saudara mulai coba liftnya They must be just going to open it soon So you watch the elevator come down And as you watch You see to your horror The two little children have fallen to the basement of that elevator You think they're going to be crushed With every ounce of energy you've got You just run and you go to pull those kids out And with all the strength that you have Saudara lari and want to pull those kids out But as you reach and grab them You say to yourself Oh they seem to be enjoying themselves I better not disturb Or you say I don't even know these kids I can't pull them out Now they're ludicrous thoughts They're the two reasons most Christians don't witness So he wouldn't be interested in the gospel Because he's too happy Or I don't even know that person If he's happy If he's enjoying the pleasures of sin for a season If he loves life He'll want to keep it Happiness isn't the issue The happy man will be more interested In everlasting life than the sad man I was very happy before I became a Christian But I could see that death was awaiting me The guy that led me to Christ kept saying Oh Ray comfort a Christian I don't believe He didn't think I'd be interested Because I was happy I was The other reason we don't witness to people Is because we don't know them Alasan yang lainnya kita tidak bersaksi Karena kita tidak mengenal mereka We should get to know Whether they're strangers Or they're happy Walaupun mereka sedang sedih Atau sedang bersuka cita The wrath of God abides upon them They're storing up wrath That'll be revealed on the day of wrath We need to pull them to the safety of the Savior An elegant lady was being chauffeur To the streets of Paris In this big long black limousine It was so long The front end arrived 10 minutes before the rear When they stopped outside a theater The chauffeur jumped out Then a marathon came around Open the door Lompat keluar And kemudian lari ke belakang Untuk buka pintu This woman got out of the door She was so elegant She had a tiara on her hair Great white fur Made from genuine hole of hair A big diamond ring And as she stepped over the ditch The ring fell off her finger So she got her umbrella And when peg, peg, peg And when she couldn't find it She got on her hands and knees Until she came up with that precious jewel That's what God did for you and I If a sucker's glory And came to this filthy earth To seek and save that which is lost And in the book of Malachi We're called precious jewels And we're called to follow on his steps I remember once I was preaching To a pile of sinners And right in the middle Was one of the local pastors So I went alongside I said, what are you doing here, Rex? He said, I was drying up among Christians He said, I lost my burden for the lost He said, I've come out to hear them curse and swear So I get a concern back in my heart for them You see, much of the church Lives in a monastery without walls Who do we fellowship with? Christians, Christians, Christians And yet the Bible says For such an high priest became us Who was holy, harmless, undefiled Separate from sinners And is made higher than the angels Yesus was separate from sinners And then he walked in our midst And stayed holy You see, we should be in the midst Of a crooked and perverse nation Among whom we shine as lights In the world In the midst among whom In the world Word compassion in the English Calm means with Pasti itu artinya Pederitaan Now I'm going to close With a very challenging thought In fact, it's not going to be Just a thought I'm going to speak Because if I think it You might know what I'm thinking So here is the thought That I was thinking Spoken If you and I Would be given a thousand dollars For every person we witness to Would we become more zealous In our evangelism Apakah kita akan menjadi Lebih semangat lagi Dalam penginjilan kita Now, I remember I saw that originally In a little evangelical newspaper Just a little advertisement And I read it If I was to be given a thousand dollars To every person I witness to Would I be more zealous So I thought about it deeply For about 0.5 of a second You see, this is the usual scenario When I'm sitting on a plane I've got somebody sitting next to me Now, I like witnessing to people on planes Because if they don't like what I say I say there's the door, leave But this is usually what happens I say to myself There's somebody sitting next to me This is wonderful For me to live as Christ The reason I'm alive Is to share everlasting life with sinners So I'm going to open my mouth boldly As I ought to speak Because the righteous Are as old as a lion Hmm And as I'm waiting there To open my mouth boldly I suddenly hear My little heart Silly Jantung saya berdebar Stop it Stop, stop I've got this battle going on in my mind Will I speak? What will I say? I'm so nervous I'm scared What will he do? He'll cut my throat But if I was going to get a thousand dollars To speak to the guy I probably turn to him and say Hey you Don't read what I want to speak to you And where are you going to spend eternity Heaven or hell Quick, 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 quick And I have to say Ma'am Would I be more zealous For money than I would be for God Would I have more concern for the last of us Going to be paid a thousand dollars Than just for love of God Think about it for a moment Could you deal with your fear of man Problem for money Apakah saudara bisa Menyingkirkan masalah Takut pada manusia You can't deal with the love of God If you and I were going to be paid A thousand dollars For everybody we witness Lalu kita akan diberi seribu dollar Kepada setiap orang Dimana kita bersaksi kepadanya We'd probably become involved In 4 a.m. flashlight evangelism Mungkin kita jam 4 pagi Itu malu masih gelap Kita sudah lakukan penginjilan We'd jump up out of bed 4 o'clock another day for God Dan kita akan lompat jam 4 pagi Wah, hari yang luar biasa buat Tuhan Aku mau senter nih And the calculator Dan juga kalkulator And the Bible And Alkitab And say find me a sinner God Find me a sinner One more time Would you be more zealous For money than you could be for God Would you be more zealous For the love of money Than for the love of God You know I had I came to a conclusion That I would I had to say God forgive me Because you cannot Karena engkau tidak bisa melayani Allah Dan mamon bersama-sama Jadi hari ini Kita sudah melihat 3 kunci bagaimana bisa berapi-api bagi Tuhan One faith Yang pertama Faith produces joy Joy produces physical energy Second one is love for God Yang kedua We have truly seen the cross We'll love him because he first loved us And that mature perfect love will cast out all fear And the last and final key we looked at is compassion for others Dan kunci yang ketiga adalah belas kasihan kepada orang lain If we really care about a neighbor Kalau kita benar-benar peduli kepada sesama kita Kalau kita mengasihi mereka Seperti kita mengasihi diri kita Kita akan mencari untuk menyelamatkan mereka yang terhilang Kita akan berseru kepada Tuhan untuk hikmat Untuk firmannya Kata Tuhan jadikan aku saksimu yang benar Yang setia Dan saya dapat berkata dengan berani Sebagaimana saya harus berbicara Mari kita tutup dalam doa Bapak kami berdoa mereka yang melihat tayangan ini Dan kami berdoa untuk diri kami sendiri Bapak kami mengangkat mata kami Dan melihat ladang tuayan itu Dan hati kami akan hancur Karena kami tahu mereka semua ini ada di bawah murkamu Karena kami tahu mereka orang-orang seperti saudara dan saya Yang punya suatu kerinduan Oh Tuhan, Tuhan tolong kami Supaya menjangkau mereka Berikan kami hikmat Berikan kami kerinduan, keinginan Tolong kami supaya bebas dari segala kutukan ketakutan Dan biarkan kami menjadi saksimu yang setia Yang benar Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!